Halo teman-teman, balik lagi di channel Locker Informant. Nah, di video kali ini agak sedikit berbeda dari video-video sebelumnya ya. Karena di video-video sebelumnya kita selalu share informasi logan kerja terbaru. Nah, di video kali ini kita bakalan berbagi sedikit tutorial bagaimana cara mengirim email lamaran kerja secara random dengan benar. Sebenarnya, pasti teman-teman sudah paham betul bagaimana caranya kirim email lamaran kerja. Tapi mungkin ada beberapa yang terlewatkan sehingga kurang tepat. Jangan skip dulu videonya, langsung saja kita lihat tutorialnya. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja simak caranya ya. Sebelumnya pastikan dulu teman-teman sudah punya aplikasi Gmail di HP-nya. Nah, ini kita langsung masuk, masuk ke tampilan Gmail. Lalu selanjutnya teman-teman langsung tekan tombol plus ini. Nah, ini. Berikutnya, kita tulis alamat email yang akan kita kirimi lamaran kerja. Misalkan, rekrutmenonline.co.id Lalu selanjutnya masuk ke bagian subject, kita isi dengan lamaran pekerjaan. Lalu masuk ke bagian tulis email. Nah, di sini bagian yang pentingnya ya. Jadi, ini harus kita isi dengan nama, alamat, lulusan, dan kontak nomor HP kita. Jadi, formatnya seperti ini. Nah, formatnya seperti ini. Lamar, nama, alamat, lulusan, nomor HP. Mungkin biasanya teman-teman di bagian ini dikosongkan lalu langsung dilampirkan file-nya. Nah, sekarang usahakan teman-teman jangan lupa tulis nama teman-teman, alamat, lulusan, dan nomor HP. Kalau sudah, selanjutnya kita lampirkan file lamaran kerja yang sudah berbentuk PDF. Nah, usahakan ukuran PDF itu di bawah 300 KB. Ini belum saya kompres ya. Mungkin di video selanjutnya kita akan bagiin cara gimana kompres PDF supaya di bawah 300 KB ukurannya. Dan selanjutnya kita bisa langsung tirim kalau sudah terisi semua. Dan kita langsung tirim kalau cuma satu yang kita tuju alamatnya. Kalau teman-teman mau kirim ke banyak email atau random, teman-teman bisa lihat di sini ada pilihan CC dan BCC. Nah, teman-teman isi bagian BCC dengan banyak alamat email. Di sini saya sudah siapkan MI random. Langsung aja kita copy ya. Langsung kita copy. Cukup. Kalian. Lalu selanjutnya kita masukkan ke bagian BCC ini. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Kalau sudah, teman-teman bisa langsung kirim. Nah, ini bagian CC-nya dikosongkan saja, nggak apa-apa. Kena yang kita perlukan, yang kita perlukan isi bagian BCC saja. Oke, langsung kirim. Nah, kita tunggu sampai kotak keluarnya. Selesai ya keterangan dalam antriannya. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel ini. Jangan lupa tonton terus video kita. Karena setiap hari, insya Allah kita akan upload video informatif lainnya. Terima kasih.